Intro Salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara Ada satu pendedahan terkini yang mengejutkan Ada satu pendedahan terkini Seorang pemimpin yang telah masuk ke dalam parti UMNO Dan pemimpin ini sudah pasti dikenali ramai Dan terutamanya dikenali oleh Muhyiddin Yassin sebagai presiden bersatu Haa, mesti anda tertanya-tanya siapakah pemimpin ini yang telah masuk ataupun sertai UMNO Oke saudara-saudara sebelum saya meneruskan Saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like, share dan subscribe Di petik dari Malaysia Kini Rafiq Rafiq Naizah Mohyiddin Diterima sertai UMNO Seorang bekas pemimpin kanan bersatu Yang pernah menjadi eksko kanan Melaka Diterima untuk menyertai UMNO secara bersyarat malam tadi Dan berita ini bertarik 17 Februari Menurut satu sumber Permohonan Muhammad Rafiq Naizah Mohyiddin Itu telah dibuat beberapa minggu lalu Namun diteliti dalam mesyuarat pengurusan UMNO sebelum Diajukan kepada Majlis Kerja Tertinggi MKT Parti Berkenaan Dia diterima untuk menyertai semula UMNO Tetapi hanya akan berkuat kuasa pada 18 Mac Iaitu selepas pemilihan parti berakhir Katanya kepada Malaysia Kini Sumber dalam Majlis Kerja Tertinggi itu Memberitahu Muhammad Rafiq memohon Untuk menyertai UMNO Tangga Batu Sebelum ini juga nama Muhammad Rafiq Dikenali ramai apabila menjadi Salah seorang pemimpin utama bersatu Jadi saudara-saudara Setelah bekas pemimpin Ataupun salah seorang pemimpin utama bersatu Yang dulu ini Yang menjadi Telah menjadi pemimpin harapan bersatulah Saya kira Akhirnya menyertai UMNO hari ini Apakah komen Muhyiddin Yassin Apakah resmen Muhyiddin Yassin Sebagai presiden PPBM Selepas memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Bagi kawasan paya rumput Dalam pilihan raya ke-14 PRU ke-14 Dia dilantik menjadi Exko Melaka Yang menjaga portfolio Perindustrian Perdagangan dan pelaburan Apabila kerajaan bertukar Dan PN terbentuk Muhammad Rafiq dilantik Sebagai pengurusi gabungan itu di Melaka Apabila Melaka Mengadakan pilihan raya negeri Ataupun PRN Pada 20 November 2021 Dia bertanding di kawasan Teluk Mas Namun gagal Mempertahan kerusi Yang sebelum itu Dimenangi bersatu Jadi saudara-saudara Akhirnya bekas pemimpin Handalanlah Saya kira Harapan bersatu Akhirnya menyertai UMNO Yaitu Rafiq Naiza Muhyiddin Diterima Sertai UMNO Hai semua Salam Sejahtera Malaysia Saudara-saudara semua Setelah beberapa Tuduhan Setelah beberapa Tomahan Dakwaan-dakwaan Yang diterima oleh Pengurusi Perikatan Nasional Yaitu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Setelah kita mendengar Banyak isu Yang dikaitkan dengan Nama Presiden Bersatu ini Terutamanya Isu dana politik Isu seleweng Duit kerajaan Duit rakyat Semasa pentadbiran Perikatan Nasional Dan yang terkini Ekaun Bersatu Yang dibekukan Telah menjadi Satu isu Yang paling disebut Ramai hari ini Akhirnya Setelah isu ini Sudah Viral di Malaysia Akhirnya SPRM Memanggil Muhyiddin Dan Muhyiddin pun Sudah berjumpa Dengan SPRM Dan apa yang berlaku Akhirnya Keputusan akan diumumkan Nanti Kita menunggu Keputusan Dari SPRM Adakah Muhyiddin Yassin Benar-benar Bersalah Ataupun Yang menuduh Muhyiddin Yassin Hanya untuk Menjatuhkan Reputasi Muhyiddin Sebagai Bekas Perdana Menteri Saudara-saudara Terdapat Satu Pendedahan Terkini Daripada Seorang Ataupun Daripada Pihak ini Dimana Saya melihat Satu Artikel Yang sangat Mengejutkan Yang bertajuk Wanita Perikatan Nasional Lapor Polis Jika Muhyiddin Terus Difitna Wanita Perikatan Nasional Johor Akan membuat Laporan Polis Sekiranya Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Akan Terus Dijadikan Sasaran Fitna Isu Salah Gunaku Ketuanya Datuk Azlinda Abdul Latif Berkata Tindakan Tersebut Akan Diselaraskan Keseluruh Negara Dan Gelombang Tersebut Akan Dimulakan Di Johor Menurutnya Saya Percaya SPRM Menjalankan Tugas Seperti Yang Diamanahkan Sememangnya Fitnah Ini Perlu Dihentikan Karena Terdapat Juga Laporan Perbelanjaan Mewah Oleh Pakatan Harapan PH Dan Barisan Nasional BN Semasa Pilihan Raya Umum Ke-15 Adakah Dengan Dakwaan Bahwa PH Dan BN Pun Dilaporkan Mempunyai Satu Mereka Mereka Berkempen Dengan Perbelanjaan Yang Begitu Mewah Sekali Menurut Kenyataan Ini Laporan Tersebut Juga Telah Dihantar Ke SPRM Pada Minggu Lepas Kita Harap Ada Perkembangan Terhadap Laporan Tersebut Jika Hendak Siasat Siasat Ke Semua Parti Politik Yang Bertanding Pada PRU 15 Bukan Bersatu Sahaja Oleh itu Sebagai Ahli Parti Kita Merasakan Ia Tidak Adil Kepada Pucuk Pimpinan Kami Tidak Teragak Agak Untuk Membuat Laporan Polis Katanya Pada Sidang Akbar Wanita PN Johor Di Bilik Gerakan PN Adakah Dengan Kenyataan Ini PH Dan Barisan Nasional Yang Juga Dilaporkan Mewah Semasa Berkempen Mereka Pun Akan Disiasat Sepertimana Bersatu Disiasat Presiden Bersatu Disiasat Dan Beberapa Pemimpin Daripada Bersatu Yang Disiasat Adakah Maksudnya Pimpinan PH Anwar Ibrahim PKR Raffi Ramli Nurul Iza Dan Semua Pemimpin Pemimpin Di dalam PH Termasuk Juga Matsabu Adakah Mereka Akan Disiasat Dan Begitu Juga Barisan Nasional UMNO Zaidah Medi Ismail Sabri Tok Ahmad Ahmad Maslan Menurut Kenyataan Ini Bahwa Ada Satu Laporan Menunjukkan Bahwa PH Dan BN Pun Mewah Semasa Berkempen Dan Berakhirnya Saudara-saudara Wanita PN Telah Bersuara Akan Melapor Polis Jika Muhyiddin Terus Difitnah Oke Saudara-saudara Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Jangan Lupa Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe